yo Halo sebagainya semua bertemu kembali lagi dengan saya di channel World Warrior Oke guys jadi di video kali ini kita akan balik lagi ya buat main game yang Ultraman War of Galaxy tapi sebelum kita mulai video kali ini guys ya Nah di sini ada pemberitahuan baru ya tentang gamenya ini jadi nanti jadi nanti pada tanggal 17 Juli ya jam 8 ini jam 8 lagi jam 6 sore maksudnya ya jadi dia itu ada pembaharan di dalam gamenya nah pembaharan ini menyangkut ini tentang gamenya nanti perilisannya ya kemudian setelah gamenya ini rilis itu ada perubahan guys gamenya itu nanti kalian nggak langsung masuk lagi ya tapi dia akan menggunakan sistem yang namanya pembagian per server gitu jadi dimana kalau kalian pilih server pertama nanti pemain yang kalian temui ya pemain dari server pertama juga server 2 server 3 itu beda lagi gitu ya jadi dibagi lagi ini per server server kemudian kalau misalnya ada yang mengalami kehilangan akun gitu ya ini maksudnya kalau akun kalian udah dibain ya terus ada kehilangan setelah di apa itu namanya diperbarui kalian bisa menghubungi itu yang ininya ya tapi masih pakai QQ ini jadi kayaknya kalau kalian nggak punya akun QQ kalian nggak bisa menghubungi pihak developer gamenya ya Oke langsung aja kita mulai masuklah ke video gameplay kali-kali ini ya Nah berhubung untuk minggu kali ini kan juggles juggler ini balik lagi ya di seri Ultraman Z jadi untuk video kali kita bakal unlock dan review skill baru untuk si juggles juggler juga ya oke dapet itu lumayan sih ya eh siskal Gomorrah ya oke jadi langsung saja ini kita unlock karakternya Aisyah mana hijables unlock Oke itu yang punggungannya beda banget ya sip kita naikin dulu bintangnya bintang dua naikin skill ya seperti biasa jadi gamenya ini kemungkinan itu bakal dirilis tanggal inilah 18 18 gitu ya karena 17 kan dia ini kan update besar-besaran pokoknya perubahan semua gamenya ini guys ya nanti kalian pas masuk gamenya bukan kayak kayak yang sekarang kita main lagi ya tinggal kalian klik staka udah masuk ke dalam gamenya enggak ya nanti itu ada pembagian per servernya lagi server kecil-kecilnya itu ya jadi kayak gamenya Ultraman buat Heroes itu kalau kalian pernah main gamenya mungkin temen-temen tahu lah ya Oke kita bakal coba pakai ini dulu ya jaga-jaga di bagian terakhir untuk mencoba skill-skillnya ini kalau saya nggak salah skillnya itu ya nggak ada perubahannya cuma animasinya yang lebih diperhalus gitu ya Oke jadi disini untuk animasi bagian pedangnya guys ya ini bener-bener kayak ada hawa-hawa kegelapannya gitu ya kayak basic attack ya sama lagi kayak di game Ultraman Legend of Heroes nya ya cuma debas musuh pakai pedangnya skill 1 ini skill 1 kalau saya nggak salah juga sama ya karena saya jarang juga pakai karakternya ya di gamenya Ultraman Legend of Heroes kemudian kita tes skill 2 nah nembakin bola api ini udah pasti sama ya skill 3 ini tebasnya banyak gitu ya cuma disini untuk skill ini tuh jadi ada tambahan efek baru guys ya yang pertama itu bikin musuhnya pusing kemudian setelah itu ninggalin kayak semacam bulat-bulat gitu ya itu dia misalnya berapa sih 10.000 ya ini ya kalau udah level nextnya ya oke ulti ini ulti keduanya ini biasa aja ya tebas oke coba sekali lagi Oh ini ulti pertamanya tadi saya lupa bahas ya guys ya untung saya tekan itu skillnya tapi ini untuk just yang ini keren ya sebelum dia melalui jurusnya kan pedangnya itu kayak ngumpul semacam energi gitu ya di sekitar pedangnya ya Oke itu aja untuk percobaan skillnya sekarang kita bakal tes aja karakternya di bagian story mode nya ya dan pasti itu Ultrama Ultraman Grigio saya ganti dulu jadi ini nggak ya Ultraman op ya biar bisa menemani si jagung-jagungnya ya aduh poinnya turun jauh banget oleh kayaknya di naikin ya karena kini levelnya ya segera 30-nya kita melakukan persualangan ini ya Oh jagung kita main di chapter 2 aja guys ya chapter 1 atau chapter 2-nya gloss akan pergi melawan Oh tyran ya kita akan lawan tyran kali ini Oke ini saya udah ketemu guys ya jadi memang yang untuk Ultraman op ya hadiah itu levelnya ini ngikutin level dari form basicnya itu ya kalau yang of originnya itu levelnya udah di kita naik ini dari misinya nah levelnya itu baru naik kalau untuk skin itu memang terpisah guys Oh bintang dari dari skinnya memang terpisah juga cuma kalau level itu bener-bener ngikutin level dari ini ya of originnya jadi kalau of origin kita level berapa ya kita udah pasang skin itu juga levelnya berapa kalau bintang memang kita udah kemarin bisa lebih tanggal ya tentunya of spesium zepparionnya cuma ya gitu levelnya masih kecil ya dan kemarin itu saya udah usahain sekarang sampai level 35 nanti kita coba kasih temen-temen ya ini satu kebasan meninggal musuhnya Oke kita tes aja lainnya utraman op ya ya main di chapter 2 aja aku pakai Ultraman op melawan Dutra manzero ganti dulu ya ini nanti kita baru pakai jagung lagi jadi disini kalian bisa lihat Ultraman op spesium zepparionnya ini udah bintang 4 ya terus levelnya ini level 35 selesai naikin ini ya level dari utang op ya originnya ya tapi buat naikinnya bener-bener nggak mudah guys nyari begitu foto namanya eh jadi pas masirnya susah ya di game ini ya karena ini saya masih butuh 30.000 plasma spirit untuk naikin Ultraman Legends saya ke level 50 ya karena nanti saya rencana Ultraman Legends bakal saya masukin ke tim ini Oke ini kau rasakan ini jadi untuk skillnya Ultraman op spesium zepparion di game ini juga jauh lebih keren lah ya nih ya Uw sila Hai eh ini saya ternyata hai 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 peningkatan kemampuannya itu jauh jadi lebih kuatnya set-set ini terlalu boom kalau pakai jago saya nggak yakin ya bisa bertahan gitu ya tembakin langsung jadi mantap oke oke aduh-aduh nggak ketepkan dong karakternya nggak mau jalan oke kita lebih lempar ya pakai cakram ini oke kita lawan upramen zero sekarang guys set-set pusing karakter kita loh jauh sing kena cakramnya tewas Oke kita pakai juggles yang kali ini ya Aduh gimana kita coba ini jugglesnya juggles lawannya Aduh kalau coba lawan Glenfire ya Moga aja bisa menang ini eh malah pakai op Oke kuat ternyata guys ya di chapter 2 ya pada dia bukan ring SS itu Oke aman berarti ini pasang auto aja ya bisa tuh telepon langsung ini ke belakang musuh langsung ditebasin satu-satunya gila mantep loh sini orang ini lagi monster bola berduri macam-macam kau sini kau Hai 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 ke-1 skis atau lagi skill 2 air tadi ya hai 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 waduh-aduh tembak enggak masih mau kau Oke tembak lagi tembak semuanya tewas-tewas siap telepon set ya enggak kena dong udah ini sesuai telepon ke belakangnya Oke sekali tembak semuanya kena ya mantap telepon lagi ya sekali Hai 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 ketelawan Grandfire abis ini nanti kita coba main di yang space prison ya tahu setengah darah langsung karakternya cuma ya gini ya skillnya itu kurang ini kurang bagus ya karena dia skillnya masih yang ada ya gitu ya set untuk basic attacknya lumayan nih di MSN 3000 sampai 4000 ya Oke kita coba di mode ini ya Aduh ini mode dapat duit di hari ini kita apa guys ya kita coba sekali tapi ya level easy ya kalau level hard itu untuk si jagos itu enggak akan kuat ya bantai mereka semua sini kalian siap misi kan jalan ini oke langsung pergi lawan bos jadi disini space prison yang di game ini tuh bener-bener cepet ya guys ya kita cuma perlu ngelawan musuh di awal tadi sedikit terus lawan bosnya wih bolapinya masih ada di belakang Oke itu aja guys untuk video kali ini jadi nanti kalau misalnya gamenya sudah ada update guys yaitu akan saya bikin video barunya lagi ya tentunya ya kalau sudah resmi rilis juga itu pastinya link download akan saya cantumkan di bagian deskripsi videonya ya jadi temen-temen temen-temen tunggu saja kabar baik dari developer gamenya ya jadi ini dalam waktu dekat ini gamenya pastinya sudah akan rilis gitu ya ya buat kalian kemarin-kemarin nanya kapal rilis ya kalian tunggu sampai tanggal 17 yang artinya besok ya Aduh enggak lihat deh enggak deh kalender ya guys ya Oke jadi semoga video bisa menghibur teman-teman dan kalau misalnya teman-teman suka dengan videonya jangan lupa tinggal like share subscribe ke channel ini ya kita akan tunggu lagi di next video akhirnya channel salam gemors adieu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati